Pemirsa yang Anda saksikan saat ini adalah kedatangan dari Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan ke kantor Komnas HAM. Seperti yang kita ketahui bahwasannya kemarin pihak dari Komnas HAM telah menyampaikan temuan-temuan dari hasil investigasi terkait dengan tragedi kanjuruhan yang dilakukan pada tanggal 2 hingga 10 Oktober 2022. Dan kemarin menyatakan bahwa hari ini akan memanggil sejumlah pihak mulai dari PSSI kemudian juga pihak dari broadcaster yang nantinya akan dimintai sejumlah keterangan oleh pihak Komnas HAM. Dan seperti gambar yang kita saksikan saat ini terlihat Ketua Umum PSSI sudah memasuki kantor atau gedung dari Komnas HAM beserta dengan jajarannya. Namun kami belum mendapatkan informasi kira-kira materi pemeriksaan atau pertanyaan yang nantinya akan diajukan dari pihak Komnas HAM ke PSSI ini spesifiknya akan terkait dengan apa. Kita juga masih akan menunggu nantinya hasil pemeriksaan dari Komnas HAM terkait dengan pemanggilan sejumlah pihak hari ini. Kami informasikan pemirsa. Kemarin pihak dari Komnas HAM telah menyatakan bahwa hari ini pada tanggal 13 Oktober 2022 pihaknya akan memanggil sejumlah pihak mulai dari PSSI kemudian pihak dari LIB dan juga pihak dari broadcaster untuk dimintai keterangan terkait dengan tragedi yang terjadi di Kanjuruhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.